Pemirsa kesal adiknya tidak lolos dalam proses pendaftaran di SMA Negeri Lipa Kota Tangerang dengan sistem zonasi. Seorang wali calon siswa di Kota Tangerang mengukur jalan menggunakan meteran untuk mengetahui jarak antara rumahnya dengan sekolah. Sementara di Bogor, ratusan peserta PBDP jalur zonasi tingkat SMP dan SMA di Kota Bogor, Jawa Parat didis kualifikasi menyusul ketidaksesuaian lokasi peserta didik. Ayyub Muhammad Adam Malik seorang wali dari calon siswa SMA Negeri Lipa Kota Tangerang viral di media sosial setelah dirinya bersama keluarganya mengukur jarak sekolah dengan rumahnya menggunakan meteran. Ayyub kecewa lantaran sang adik yang daftar di SMA Negeri Lipa Kota Tangerang gagal lolos melalui sistem zonasi. Kesal dengan titik koordinat yang dicek lewat Google Map saat daftar melalui sistem zonasi adiknya masuk dengan jarak 467 meter. Adik pun mengukur ulang dengan caranya sendiri yang hasilnya hanya berjarak 412 meter. Alhasil sang adik pun tidak masuk dalam kuota zonasi dan tergantikan oleh seorang pelajar lainnya dengan jarak 463 meter. Dia coba untuk mendaftarkan, bukan mencoba dan mati, mendaftarkan di SMA 5 lewat BPDB zonasi tapi tidak lolos. Posisi adik saya dari jarak rumah sampai ke depan sekolah itu 412. Tapi di sistem jadinya 467 meter. Akibat gagal lolos masuk SMA Negeri, keluarga berencana menggelar aksi unjuk rasa agar sistem PPDB online menjadi lebih baik di tahun yang akan datang. Sementara di Bogor, Jawa Barat, ratusan peserta PPDB jalo zonasi tingkat SMP dan SMA di Kota Bogor, Jawa Barat didiskualifikasi, menyusul ketidaksesuaian lokasi peserta didik hasil temuan lapangan timsus bentukan wali Kota Bogor. Sejumlah sekolah ugulan di Kota Bogor yang terseret praktek manipulasi data antara lain SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, dan SMPN 5 dengan jumlah prosentase manipulasi berbeda antara satu sekolah dan sekolah lainnya. Nama-nama pendaftar yang terbukti tidak ditemukan namanya di lapangan, di domisi yang didaftarkan, maka nama itu akan dikeluarkan. Sekali lagi nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPDB. Otomatis nama yang dibawahnya akan naik ke atas. Ratusan peserta didik baru yang terindikasi memanipulasi data akan dicoret dan digantikan peserta didik lainnya sesuai urutan di bawahnya. Selanjutnya atas peserta didik yang kedapatan memanipulasi data, Pima Arya mempersilahkan untuk mendaftar di sekolah swasta. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News